Intro Dalam rangka meningkatkan butuh dan kualitas sumber daya manusia atau ESDM, Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP, Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan, Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung, Terus berinovasi dalam melakukan program pembinaan kemandirian WBP. Kali ini inovasi yang tengah dikembangkan yakni budidaya perkebunan dengan penanaman pepaya California. Kasih Bina Pikiaja Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan, Melalui Kasupsi Kegiatan Kerja, RISKI, Menyampaikan bahwa budidaya ini pertama kali dikembangkan pada awal tahun lalu. Program pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian yang terus diberikan sampai dengan saat ini. Warga binaan yang ada terus diajarkan dan diarahkan untuk bisa inovatif. Sebelumnya, kita melaksanakan kegiatan pelatihan kemandirian pertanian dasar bersama BLK Belitung. Dari kegiatan tersebut, diaplikasikan di lapangan dengan menanam pepaya faritis California dengan memanfaatkan lahan kosong yang awalnya gersang. Sempat gagal tetapi kita coba terus dan Alhamdulillah akhirnya kita merebukan solusinya, jelas RISKI. Terkait target panen, ditargetkan 2 bulan ke depan sudah dapat dilakukan panen, di mana hasilnya akan dijual dan akan dibagi untuk operasional pembelian bibit kembali. Pemberian upah bagi warga binaan dan setoran pendapatan negara bukan pajak atau PNBP kepada negara. Sementara itu, Kalapas Kelas 2B Tanjung Pandan, Mahendra Sulaksana, AMD IPS HMM, menjelaskan, Komitmen jajarannya dalam berinovasi melalui tiga kunci pemasyarakatan maju. Pembinaan kepribadian maupun kemandirian terus dijalankan oleh jajarannya dengan bersinergi bersama berbagai pihak. Membangun situasi kamtip yang kondusif di lapas ini memang memiliki keterkaitan antara pengamanan dan pembinaan. Ketika pembinaan ini kita jalankan secara struktur dan berkelanjutan, setidaknya mampu membunuh kejenuhan rekan-rekan WBP. Selain itu, ini menjadi suatu kebanggaan bahwa dari balik tembok lapas, rekan-rekan WBP terus ambil bagian memberikan kontribusi PNBP bagi negara. Jelas Mahendra. Dari Tanjung Pandan, tim redaksi TV Livestreaming Belitung Televisi Berita mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!